Intro Kisah Roy kali ini menuntaskan misteri hantu Tiren Hantu Tiren yang sempat menggepokan daerah jati negara Kalayak rame mengenalnya dengan Ati Allen atau mati kemarin Kebetulan orang yang meninggal itu bernama Allen Keterlibatan Roy disini tanpa disengaja mengalir begitu saja Seperti ada yang menuntun Roy untuk terlibat Gua agak nyangka sama si Allen secepat itu perginya Mana matinya tragis lagi Iya ya padahal baru tadi pagi gua ngobrol sama dia Yang namanya kematian itu Gak bakal ada yang tau kapan datengnya Cuman Allah yang tau kapan datengnya mati itu Itu rahasia Allah Kok bulu kuduk gua merinding Iya ya Gua juga ikut-ikutan merinding Jangan aku takutin dong Tengah apa yang Oh Semaranya itu gua kayak kendara ya Sampai jumpa Sampai jumpa Pak Ahmad Sebaiknya Pak Ahmad menenangkan istri bapak Supaya bisa mengikhlaskan kepergian Alem Iya Pak Ustaz Alem Kenapa kamu meninggalkan ibu seperti ini nak Ibu berapa sih Berarti suara Alem 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 dimana kamu nak Alem Ini semua karena ibu belum terima Kalau Alem sudah meninggal Ikhlaskan Kasian Alem Biar dia tenang di alam sana Eh Bu Bu Hantu Tiren maksudnya apa ya Itu loh Bu Hantu yang mati kemarin Arwahnya masih gentayangan Bu Kenapa bisa gentayangan ya Bu Nggak tahu tuh Bu Mungkin matinya ketabrakter kali Bu Iya Bu Yang mengerikannya lagi Bu Dia gentayangan Mencari matanya yang hilang Bu Kak Maaf ibu-ibu Memininya orang yang udah meninggal Itu kan nggak baik Kalau ruangnya datang kesini gimana Udah Ray Mau berangkat sekolah sana nanti telat loh Udah siang Iya ma Raya berangkat dulu ya Ya tiap Jadi merinding Iya Bu ya Dengar omongan si Roy Bu Iya Saya juga jadi sakut Iya Masih ya Bu Mataku mana Larikan mataku Mataku mana Keserupan ya dia ya Keserupan ya Bu Ah Mana Mata saya Mata saya Dimana Carikan Mata saya Dimana Sampai 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 Mana mata saya? Loh, kenapa saya ada di sini sih? Badan-badan pada pegel lagi. Kenapa kesurupan tadi, Pak? Yang bener, Bu. Pantesan badan saya jadi pegel-pegel begini. Ya udah, Bu. Saya pamit pulang dulu ya. Ya, hati-hati, Pak. Ya, gitu deh desas-desusnya ibu-ibu di sekitaran sini. Serem banget, Ma. Bentayangan nyari matanya gitu. Jangan sampe, deh. Andai ketemu. Maganya kamu jangan suka ngeledek si Roy. Baru denger ceritanya saja. Kamu sudah ketakutan. Ayuh. Eh, Ma, tapi Ma jangan sampe tau. Karena dia pasti akan ngecampur. Papa capek. Serius, Papa capek. Roy berurusan sama makhluk halus. Sama, Mama juga capek. Papa, Mama. Lagi pada ngomongin apa nih? Kok gak ajak-ajak sih? Tadi. Tadi gitu. Gak penting. Kita tuh lagi ngebahas itu loh. Bentar lagi liburan sekolah, kan? Mau liburan kemana kita? Emangnya kita mau liburan kemana? Ada deh. Ini semua gara-gara lu, Win. Kalo dari awal lu gak nantangin si Alen, Alen gak bakal kekelakaan, Win. Lah, kok lu nyalain gue sih, Bang? Eh, Bang. Lu kan tau kalo si Alen mau balapan sama siapa aja. Tapi kan semua ini berawal dari lu, kan? Udah lah, jangan pada berisik. Semua kan udah terjadi nih. Walaupun kita ribut, Si Alen juga gak bakal bisa hidup lagi. Cuma... Tidak. Itu kenapa? Gentongan goyang ya? Iya, iya. Eh, angin aja nih. Angin tuh gak bisa mendorong gentongan itu. Eh, bentar, bentar, bentar. Ini serius nih. Bulu kuduk gue apa ini? Asli. Tau bang, gue juga. Gak terang. Alen terang. Gua, 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 gua tau. Gua hati Alen. Gara-gara lu semua mata gua ilang. Tolongin gua. Triana Tertan! Tertan, kamu! Ibu. Sudahlah, Bu. Kesedihannya yang berlebihan begitu. Dikhlaskan, Alen, Bu. Kasian. Ibu belum bisa, Pak Hati Ibu hancur Hati Ibu benar-benar hancur Ibu hancur, Pak Kenapa harus Alen yang pergi Bukan kita, Pak, yang lebih tua Astagfirullahaladzim Bu, ini sudah keringat Allah Oh, kematian itu enggak memandang tua, muda, sehat, atau sakit Kalau sudah waktunya Enggak seorang pun bisa menolaknya, Bu Bapak juga sedih Tapi kesedihan yang berlebihan Tidak akan membuat Alen hidup lagi, Bu Keluaskan ya, Bu Tolongin Alen, Bu Alen Pak, itu Alen, Pak Alen Gimana? Gak ada siapa-siapa, Bu Gak ada Alen di sana Itu, Pak, Ibu, aku bohong Itu, Pak, Alen Minta tolong sama Ibu Gak ada, gak ada Ada Alen Cari mata Alen Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, ya Allah Uuh, Uuh, Uuh Ada yang keselakaan, arwahnya gentahyangan, gentahyangan mencari matanya. Apa ada hubungannya dengan mimpi aku semalam? Beneran, Di. Arwah-arwahnya nerwah kita bertiga. Lalu gak percaya lo tanya teman gue nih. Iya, Di. Arwahnya Alen juga minta dicari matanya. Kita semua lihat, Di. Arwahnya Alen tuh salah satu matanya gak ada. Lo gak usah ngaco di bertiga, ya. Setahu gue nih, kalau misalnya ada orang meninggal, itu gak mungkin arwahnya gentahyangan. Sekalipun gentahyangan itu bukan dia, bukan adik gue. Tapi jinnya menyerupai adik gue. Lo bertiga nih, lagi diuji rasa takutnya. Supaya rasa takut lo tuh lo ngelebihi rasa takut lo sama Allah SWT. Gue yakin banget lo bertiga paham kan itu kan? Tapi, lo beneran. Gak mungkin gue bohong. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah adik gue neror lo pada. Ya, sekalipun neror berarti kemungkinan besar lo bertiga punya kesalahan nih sama adik gue. Lo kan bertiga kan temannya adik gue. Tapi, Di. Gue gak mungkin bohong. Kalau lo gak percaya tanya teman gue dah. Bener kan? Iya, bener. Gak ada apa-apa. Ling Ling, kamu tau gak di mana arugen tayangan yang tabrak terkitu? Ini kan gak tau, Roy. Kamu kan bisa lewat mata batin kamu. Coba aja, Roy. Lihat. Oh, iya, iya. Roy sampai lupa. Bentar. Dimana mata saya? Dimana mata saya? Kenapa, Roy? Roy, udah tau tempatnya Ling. Tapi, kasihan banget. Ibunya sendiri juga diteror. Terus gimana, Roy? Eh, temen-temen. Lihatin tuh. Anak aneh. Mama gak sendiri. Ya, kasihan. Gak ada temennya. Siapa yang mau temenin? Dia kan anak aneh. Coba dia coba aku. Lihat banget ya tuh orang sama Roy. Biarin aja Ling. Lihat loh. Makin aneh aja. Iya. Udah, kita cabut lagi yuk. Roy, enak aneh. Roy, enak aneh. Roy, kamu jangan sedih ya. Ling Ling mau pergi dulu. Ling Ling mau main. Akhir-akhir ini Roy gak berurusan sama makhluk astral. Jadi tenang juga rasanya ya. Ya, dari mama ngandung Roy. Hal-hal aneh itu terus-terusan datang. Dan menurut papa, itu membuat kehidupan keluarga kita itu jadi sedikit terganggu. Ya, tapi kan itu bukan maunya Roy juga. Iya sih. Papa pengen Roy itu bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya.